Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student Good morning man Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, umat biasa, tetap semangat Allah Wabarakatuh Alhamdulillah Semuanya tetap semangat Oke anak-anak sebelum memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berkahan buat kita ya Ketua kelas dipimpin berdoa anak Ada berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasulah Rabbi zidani ilman nafiah Warazugani fahman sahihat Amin Terima kasih Baik anak-anak Sebelum memulai pembelajaran hari ini Ada motivasi buat kalian hari ini ya Ingat nak Semangat dan rajinlah belajar Karena dengan itu Kalian akan bisa mewujudkan impian kalian Oke Jadi tetap semangat Rajin belajar Agar kalian dapat mewujudkan impian kalian Seperti itu ya Oke Nah tujuan pembelajaran hari ini Adalah kalian diharapkan dapat menganalisis Menganalisis tentang materi sifat-sifat wajib Allah Mem memiliki dua pertanyaan sebelum nanti memulai pelajaran Pertanyaan pertama Ada berapa jumlah sifat wajib bagi Allah Ada berapa nak Ada 20 Oke good Yang kedua Mengapa sebagai seorang muslim Kita harus mempelajari sifat wajib bagi Allah Kenapa ada yang tahu Coba Iya nak kamu Agar apa ada yang tahu Ya silahkan Agar dapat mengenal Allah Oke good Berikan aplaus Anak-anak Setelah ini akan mem tampilkan video bahan ajar Disini nanti kalian amati ya Kalian pelajari video yang ditampilkan mem ya Silahkan disiapkan untuk buku tulis dan pensilnya Bulpennya Alat-alat tulisnya Oke are you ready? Siap ya Oke diperhatikan video bahan ajar tentang sifat wajib bagi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I hope all of you may want to meet you With me again With me Today the subject Al-Fatulis 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 Pengertian sifat wajib bagi Allah Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah SWT Dan sesuai dengan keabungannya sebagai pencipta alam se-isinya Sifat wajib bagi Allah berjumlah 20 sifat Kemudian dikelompokkan menjadi empat Yang pertama sifat naksiyah Yang kedua sifat saldiyah Yang ketiga sifat ma'ani Dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan Adanya Allah SWT Sifat saldiyah adalah sifat yang digunakan Untuk menyadarkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sifat ma'ani adalah sifat yang pasti ajar pada Allah SWT Sifat-sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh mahluk Bedanya jika yang memiliki sifat ini Allah SWT Maka sifat ini tidak terbatas Sedangkan jika yang memiliki sifat ini mahluk Maka sifat ini terbatas Sifat ma'ani adalah sifat yang selalu tetap ada pada Allah SWT Dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah SWT tidak bersifat demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang sifat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Bukan berarti sesuatu itu tidaklah ada Contoh angin Angin tidak bisa kita lihat Namun bisa kita rasakan Itu berarti angin itu ada Contoh lagi adalah tentang virus atau bakteri Virus atau bakteri tidak bisa kita lihat dengan mata Tanpa adanya bantuan alam Belum tentu segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada Allah itu ada Yang termasuk dalam sifat sahabatnya Yaitu kidang Kidang artinya terhadap dulu Allah itu Dan yang paling awal Sebelum terciptanya segala sesuatu Alhamdulillah Jadi Allah adalah dad yang paling awal dari segala sesuatu Tidak mungkin Allah itu ada setelah terciptanya alam semesta ini Allah paling terdeku Yang kedua Bakok Bakok itu adalah kekal Allah itu kekal Allah tidak akan mati Allah tidak akan rusak Berbeda dengan segala apa yang ada di lahir dan dipunyi Segala cipta Allah itu Pasti akan mengalami keusahaan dan pasti akan mengalami kematian Contohnya manusia Hewan Tumbuhan Yang Allah ini hidup Bisa mati Tapi Allah itu kekal Yang kekiga adalah Rukhola Fatulil Hawadisi Rukhola Fatulil Hawadisi disini adalah Allah itu berbeda dengan makhluk Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya Tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya Yang keempat adalah Kiamu Binafsihi Kiamu Binafsihi artinya berdiri sendiri Allah itu berdiri sendiri tanpa membutuhkan pertolongan Atau membutuhkan bantuan dari siapapun Maku merasakan segala sesuatu Sesuai dengan kehendaknya tanpa membutuhkan bantuan dari siapapun Misalnya ada yang bertanya Kenapa Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang membantu tugasnya Sedangkan Allah itu berdiri sendiri Tidak butuhkan bantuan orang lain atau sesuatu Tidak butuhkan bantuan dari apapun Disini Maksud dari Allah menciptakan malaikat Bukan berarti Allah tidak mampu melakukan hal-hal itu Sendiri tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya Melalui kemampuan dalam Memerintahkan makhluk-makhluk cintaannya Allah berkuasa atas segala Yang selanjutnya adalah Wahdanya Yaitu Yaitu Maha Besar Allah itu Tunggal Tidak ada Sekutu bagi Allah Allah itu satu Besar Maaf ya ini wahdanya Yang saya katakan disini Oke Oke Nah sekarang ada sifat mahanu Sifat mahanu itu ada tujuh Yang pertama adalah kudrat Kudrat itu kuasa Allah berkuasa atas segala sesuatunya Baik itu di langit, bumi maupun berkuasa atas Makhluk-makhluknya Yang kedua sifat mahanu ini adalah Irodha Irodha itu artinya Kehendak Allah Makhluk-makhluk Nah disini kenapa kita harus Meminta tolong hanya kepada Allah Karena segala sesuatu yang terjadi itu Atas Izin Atas Kehendak Allah Nah Kita harus selalu minta perhormungan Banyak kepada Allah Karena segala sesuatu Tidak akan terjadi Tanpa adanya Izin dari Allah Tanpa adanya kehendak Allah Yang ketiga adalah ilmu Ilmu ini adalah Malatahwin Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas Berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia Bahkan dalam pikiran kita Dalam hati kita Allah pun mengetahuinya itu Terutama adanya perwujudan Namun Allah sudah mengetahui Tentang pemikiran Atau dalam hati seseorang Berbeda dengan manusia Manusia mengetahui Namun pengetahuan itu terbatas Hayat Allah itu hidup Allah itu hidup Tidak mungkin Allah itu mati Allah yang mengatur segala sesuatu di dunia ini Maka Allah adalah hidup Berbeda dengan hidupnya manusia Hidupnya manusia itu terbatas Sia bisa mati Sedangkan Allah Tidak Sama Sifat sama ini Allah mendengar Allah mampu mendengar segala sesuatunya Semua hal pendengaran Allah tidak terbatas Berbeda dengan pendengaran manusia Pendengaran manusia itu bisa berusak Pendengaran manusia itu bisa berkurang Sesuai dengan umur Itu juga bisa mendengar pendengaran manusia Nah disini Allah pendengarannya tidak terbatas Namun manusia hanya bisa mendengar hal-hal Sesuai dengan kapasitasnya Yang keenam selanjutnya adalah baswa Baswa itu artinya melihat Allah melihat segala sesuatu Allah melihat tidak terbatas Penglihatan Allah itu tidak terbatas Berbeda dengan penglihatan manusia Kalau penglihatan manusia itu terbatas Terbatas hanya dengan kemampuan yang diberikan Allah berkata-kata Kemudian kalam Kalam ini artinya berfirman Allah itu bisa berfirman Berkata-kata Manusia itu bisa berkata-kata Namun Berkata manusia itu terbatas Tidak seperti kalamnya Allah Kalamnya Allah itu tidak terbatas Sekarang tentang sifat makna Sifat makna Sifat makna Yaitu ada tujuh Yang pertama Khojirun Artinya maha kuasa Allah itu Maha berkuasa Atas segala sesuatu Tidak ada yang memiliki Kekuasaan seperti kekuasaan Manusia tidak bisa menandingi kekuasaan Allah Yang selanjutnya adalah sifat Allah Muridan Yaitu maha berkehendak Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Ketika Allah sudah berkehendak Maka pun Maka itu akan terjadi Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi kehendak Allah Yaitu maha berkehendak Alman Artinya Allah itu maha mengetahui Maha mengetahui segala sesuatu Tidak ada yang menandingi pengetahuan Allah Yang keempat adalah Hayat Hayat itu maha hidup Tidak ada yang bisa menandingi hidupnya Allah Tidak ada seseorang pun yang bisa menandingi sifat hidupnya Allah Yang selanjutnya adalah seseorang pun yang bisa menyamai pendengaran Allah Tidak bisa menandingi pendengaran Allah Yang selanjutnya adalah seseorang pun yang bisa menandingi pengetahuan Allah Yang selanjutnya adalah muntah kaliman Artinya maha berfirman Di sini tidak ada seseorang pun yang dapat menandingi firman-firman Allah Yang selanjutnya adalah seseorang pun yang bisa menandingi pengetahuan Allah Yang selanjutnya adalah seseorang pun yang bisa menandingi pengetahuan Allah Yang kedua mempercayai bahwa Allah maha mencipta alam dan setelah isinya Yang ketiga meyakini bahwa segala sesuatu yang benar memakluk Pasti dinasar, rusak, mati, dan musnah Kecuali dengan Allah yang kekak tidak mengalami perubahan Allah Yang keempat Percaya bahwa Allah SWT sebagai maha mencipta Pasti berbeda dengan semua makhluk yang dicetakannya Cuma tidak berbuat kemusyikan atau menyebutkan Allah Dengan segala sesuatu Terima kasih telah menonton Wassalamu Oke anak-anak dari penjelasan Ajaran kaji tentang sifat wajib bagi Ombok Apakah sudah paham semua dari kalian? Tidak Tidak ada pertanyaan? Tidak Sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan Coba di jawabnya Ketua kelas Apa arti dari sifat wajib Tidak Tidak tadi artinya apa? Tidak tadi artinya apa? Tidak tadi artinya apa? Tidak tadi Kemudian selanjutnya mem akan memberikan lembah terja untuk masing-masing tokoh Di sini nanti tempat kerjaan kalian Ini nanti kalian kerjakan Di sini ada beberapa gambar Ini bagian analisis dari gambar ini Kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan rumah kerja ini Silahkan diperkenalkan ke depan Seperti itu ya Dan bagikan untuk kelompok satu Kelompok dua Kelompok tiga Kelompok empat Dan kelompok lima Oke Nah beri waktu Waktu menit Untuk mengajakannya Silahkan dikerjakan Ayo silahkan dikerjakan Silahkan dikerjakan Silahkan dikerjakan Terima kasih. 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 Hai diuraikan lagi nama-nama ketambahkan silent silent halo Halo kelompok dua tetap tertib ya kelompok dua tetap tertib ada orang yang mencopet ya dia enggak tahu kan ibunya ini nah ini kan perbuatan yang jelek nah dibungi dengan sifat Allah yang bagaimana Allah itu maha apa meskipun orang ini tidak mengetahui kali ini ya terserah ya di silahkan dijelaskan iya silent tetap tertib selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 Ayo, dua menit lagi Silence Sampai jumpa 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 Sampai jumpa